Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya Amin ya, robal amin Walaupun kita semua berada di rumah masing-masing Tapi kita harus tetap belajar Supaya kita menjadi anak yang pintar Dan juga anak yang hebat ya Nah, hari ini teman-teman belajar dengan Bu Elpi Nah, pembelajaran kita hari ini bertemakan dengan Tanah Air Bu Nah ya, sebelum belajar Bu Elpi mau memperkenalkan alat-alat atau peralatan yang akan kita gunakan nanti ya Nah, pertama kita nanti akan menggunakan buku yang memperkenalkan Tanah Air Bu Jadi teman-teman berada semua ya Kemudian yang kedua Kita nanti akan menggunakan lem kertas Tapi bagi teman-teman yang adanya lem fog Juga tidak apa-apa Tidak masalah ya Yang ketiga ada gunting Kemudian ada ini apa ya Ini lidi, tusuk, sate Teman-teman sudah ada semua Nah, kemudian yang kedua Nanti kita menggunakan origami dan juga kita gunakan pegaris Ya, kemudian ada HPS Nanti kita menggunakan HPS Setelah itu terakhir kita nanti menggunakan crayon Nah, jadi sebelum kita mulai Baiklah, teman-teman Memulang salawatnya dulu Supaya teman-teman tidak lupa Supaya teman-teman bisa baca salawatnya tiap hari Nah, ya Kita coba ya Diulang sama-sama ya Ikuti belpi ya Ayo, kita mulai Salawat Badar Salatullah Salamullah Alatoha Rasulillah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Hasbi Robi lagi Tiga, dua, satu Hasbi Robi Jalallah Maafi Qalbi Ghairullah Jur Muhammad Salallah La ilah Ha illallah Hasbi Robi Jalallah Jalallah Maafi Qalbi Jalallah Ghairullah Nuru Muhammad Salamullah Salamullah La ilah La ilah La ilah Ilah Allah Sallallahu A'la Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Sallallahu Alayhi wasallam Sallallahu Mudah-mudahan Mudah-mudahan Teman Hapal Pasti ingat Dengan Salawat Jadi mari kita Mulai lagi Pembelajarannya Sebelum mulai Kita baca doa dulu Amin Ya Rabbal Alamin Oke kita langsung saja ya Pengaris patah Boi Bini Bisa digunakan ya Yang ini Kita buka Ini teman-teman Kita buka Halaman Lima Buka ya Halaman lima ya Halaman lima Nah Disini Katanya Gambar apa ya Kira-kira ya Siapa yang tahu ya Disini Ada Gambar Ini Ini Sawah nih Teman-teman Tapi belum ada Padinya Belum ditanam Nah Jadi sebelum Ibu memberikan Tugas ini Ibu harus cerita sedikit dulu Nah Kita kan orang Indonesia nih Teman-teman tahu kan Kita orang Indonesia Jadi Indonesia itu kaya Teman-teman Kita harus Cinta dengan tanah air kita Kenapa Yang pertama Indonesia itu kaya Nah Yang kedua Orang-orang di Indonesia Hebat-hebat Terpisah Ibu teman-teman semua Buktinya sekarang Orang libur Tetap belajar Tetap rajin belajarnya Ya kan Nah kekayaan di Indonesia itu Apa saja sih Bu Nah siapa yang tahu Nah kekayaan di Indonesia itu Banyak teman-teman Ada yang juga Kaya ada Binyak Nah di Indonesia itu Banyak minyak teman-teman Minyak bumi Kemudian ada O-O emas Nah ya kan Ada emas Terima itu ada Baku wangan Kemudian ada timah Ada yang menghasilkan Negas Semuanya ada di Indonesia Terus di tempat kita Adanya apa Bu Tempat kita apa ya Nah Jangan salah teman-teman Tempat kita itu kaya juga Kaya apa Ayo coba Nah tempat kita itu kaya rumpah-rempah Semuanya ada di tempat kita Rumpah-rempah itu apa Bu Edi Rumpah-rempah itu kaya Bumbu masak kita Bumbu masak mama kita masak Semuanya ada di tempat kita Tidak usah kita beli keluarga ini Tidak usah kita Oh beli kesana kemarin Cukup ke pasar pagi Atau di belakang rumah Ada misalnya bunyit Ada lembuas Ada apa lagi Jahe Pokoknya semuanya ada di tempat kita Nah Kita lanjutkan Nanti ini gambar ini Misalnya ada di kotak-kotak Ini adalah kota-kota tempat orang-orang lagi Berikan sawah ini dalamnya Yang ini Maka sawah Kalau sawah-sawah Kita kan Dia Ada yang rendah Ada yang tinggi Gini ya Kalau tempat kita Jara sih Kayak gini Tapi Tempat kita harus tahu juga Ini masih sawah Ya Ada gambar rumah Ada gambar pohon Ini awannya Nanti kita teman-teman warnain Ya Kita teman-teman warnain Sebelum teman-teman mewarnain Bicara tolong Bentar ya Jadi Teman-teman Mewarnainya Boleh mulai dari Ini Kita buka crayonnya Boleh teman-teman Ibu Aku mau mewarnainya Mulai dari gambar pohon Boleh Aku mau mewarnainya Mulai dari gambar rumah Aja lah bu Boleh Atau mau dari langitnya Yang warna biru juga boleh Tapi sekarang Kita coba warnainya Warna apa ya Warna Hijau Tentunya Hijau ini buat apa ibu Kita lihat keluar Kalau pohon Warnainya apa Cocok Ada hijau ya Cocok Berarti kita warnai Pokoknya dengan warna hijau Nah Seperti ini ya Usahakan Tidak keluar garis Kalau teman Teman mewarnai Pinggir-pinggirnya dulu ya Digaris pinggirnya dulu Kemudian Baru di tengah-tengahnya Pasti tengah-tengahnya Nah Ini teman-teman Warnai Sampai selesai Dia ke pemimpinnya Nah Ini dia Awalnya Warna putih Blankgirnya berwarna biru Nah Ya Sudah Ini Diselesaikan nanti ya Kita lanjutkan Dengan pembelajaran yang kedua Di sini kita Kapainya ada syakir Jadi teman-teman Harus mengikuti Bu Elpi Ikuti ya Katanya gini Merah putih Ikuti ya Merah putih Benderaku Merah berani Putih suci Berkibarlah Di angkasa Merah putih Kebanggaanku Bendera Bangsa Jadi teman-teman Sudah bisa Paham ya Merah putih Itu warna Bendera Kita Jadi Sebelum kita lanjut Ibu Elpi punya Tepuk bendera Ibu Elpi sekarang Lagi kurang enak badan Jadi suaranya Wow Jelek Tapi tidak apa-apa ya Sudah Ibu Elpi punya temuk nih Ikuti ya Belajar ya Di rumah ya Kalau ada yang lupa Tanya sama mamanya Mamanya juga pintar Nah ya Gini Apa tadi Tepuk bendera Di atas Merah Artinya Berani Di bawah Putih Artinya Suci Merah putih Benderaku Indonesia Bisa ya Diulang ya Coba diulang sekali lagi Tepuk bendera Tepuk bendera Di atas Merah Artinya Berani Di bawah Putih Artinya Suci Merah putih Benderaku Indonesia Yeay Hebat Dicoba Dicoba ya Di rumah ya Teman-teman Nah Kembali kita Ke buku kita tadi Nah disini ada gambar Bendera Ada dua Jadi tugas teman-teman Apa ya Kita mewarnai Gambar bendera Tadi Di sayarnya Sudah 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 Dibilang Gambar Bendera itu Warnanya Merah putih Di tepuk bendera Juga Dibilang Gambar bendera itu Warnanya Merah putih Jadi yang di atas Kita kasih Warna Merah Ingat Kalau mewarnai Itu pinggir-pinggirnya Dulu ya Kita kasih pinggirnya Seperti ini Usahakan Tidak keluar garis Dan Mewarna itu Harus Satu arah Nah dikasih pinggirnya Dulu Pinggirnya Yang rapi Kemudian Satu arah aja Kalau dia ke atas Ke atas Semuanya Tapi kalau dia Samping-samping Semuanya Ya Dia rapi Tidak ada Yang Ber Keluar garis Nah Seperti 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 Nah Dia juga Dikati Lompat Masih Masih Gini Lompat Cepat aja Kalau teman-teman Mau kasih Warna kuning Tidak 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 Kasih Aku Gamping Dijat Tidak Setelah P termah Tidak ji Teman-temannya Lanjut Dengan Tidak Ini Ada Lebih Prem sport teman-teman kita yang lagi nari jadi cocok kan mana yang sama nah coba kita perhatikan dulu boleh kita gunakan krayon boleh kita membutuhkan special kebun aduh oke kemudian kita lihat gambar yang pertama krayon ini lagi nombor seletak nah ya kita kasih gambar-gibar ini ini kalau-nya di samping di alpat ini yang sama yang sama yang kedua yang kedua ini tangan yang apa tadi kesamping tadi ini dia di tarik cing aduh bencong yang ini ini dia ini dia mengambil tinggal satu udah dong ya ini dia ya oke kita lanjut untuk penelajaran selanjutnya nanti teman-teman tadi kan sudah ada ya ada pengaris kalau kita coba ini letak kita coba aduh 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 nah sekarang kita bisa dibasuk sama mamanya di rumah boleh kita kasih kita ukur origami nya apa tadi ya kira-kira 5 cm 5,5 5,5 boleh 5,5 ya kita ukur kita kasih titik kita putih kita putih ya kita putihnya di air kita putih kita putih kita putih kemudian yang ini kita lipat 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 selanjutnya kita lipat lagi jadi buat pembaru apanya ya mempertinya untuk aduh 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 apa yang enak nampak di satenya biar tertutup ya yang bedera terus 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 boleh dibantu sama mamanya di rumah minta tolong kalau bisa teman-teman sendiri hebat ini diputar setelah semuanya selesai kita tempel wederanya akan menjadi seperti ini oke bisa semuanya jadi ayo jawab oke teman-teman untuk hari ini terima kasih mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik sampai selesai mohon maaf kalau ibu ada salah bisa dimaafkan ya maaf ibu ya jadi walaupun suara ibu rasanya ngek-ngek ibu sangat bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman nanti ibu-ibu ibu mau tengok hasil karya teman-teman ya mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dan kita ucapkan Alhamdulillah karena kita sudah selesai belajar ibu tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba bye-bye bye-bye Terima kasih telah menonton!